Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan riwayat notifikasi HP Redmi Nah, apabila ada notifikasi, nah misalnya seperti ini ya, biasa notifikasi itu akan masuk di sini Nah, setelah kita menghapusnya, nah kita nanti juga bisa melihat notifikasi tersebut Nah, sebelum itu tapi kita harus mengaktifkan riwayat notifikasinya Oke, nah jadi caranya silahkan teman-teman buka pengaturan Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian notifikasi Seperti ini ya, kemudian teman-teman pergi ke bagian ini Kita pergi ke history notifikasi ya Nah, di sini silahkan diaktifkan terlebih dahulu Nah, kalau dia yang seperti ini ya, putih abu-abu ini belum aktif Nah, kita geser ke sini, nah setelah berwarna seperti ini ya Atau tombol putihnya ke sebelah kanan itu baru aktif Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya See you next video Daaah